Intro Jadi kalau iman kita itu masih ada Itu langsung bahkan seketika Ada kebagian fikiran kita mengatakan Ini gak bagus Pernah ada perasaan begitu? Ada gambar-gambar yang gak bagus Tiba-tiba ini gak baik Katakan pada pria-pria yang punya iman Iman itu akan otomatis masuk ke mata membimbing Jangan lihat yang gak bagus Ke kaki sama, ke tangan sama Jadi itu kalau iman masuk ke dalam jiwa kita Ke dalam tubuh kita Maka dia akan membimbing seluruh elemen tubuh kita Untuk berlaku yang baik-baik Tapi kalau cuma di lisan saja Nyampe ke lisan diucapkan Gak nyampe ke hati Walamma yadukhulil imanu fi kulubikum Lihat ayatnya Sedangkan iman yang kau ucapkan itu Engkau tidak sampaikan dia ke dalam jiwamu Akhirnya beragama itu hambar Solat cuma di lisan Allahu akbar Cuma nyampe sini aja Gak nyampe sini Karena diucapkan cuma di lisan Gak sampai ke dalam jiwa Akhirnya yang di jiwa Gak memberikan bimbingan kepada kita Memang lisan nya Allahu akbar Tapi di fikirannya WA hu akbar Facebook hu akbar Youtube hu akbar Allahu akbar Tang ting tung ting tang ting tung tang ting tung Tang ting tung Jadi yang akbar siapa gitu Jadi kalau iman sudah masuk dalam jiwa selesai Begitu mau sholat dia kondisikan handphonenya Silent Ada yang dia matikan dulu Dia siapkan jiwanya Itu yang dimaksudkan iman hadir dalam jiwa Makanya setiap lisan kita berucap Pandangan kita menata Lisan kita mendengar Pastikan semua dibimbing oleh iman Kebanyakan orang yang sholat Ketika mengucapkan kalimat itu di era kekinian Itu semua bacaannya tidak bersumber dalam jiwanya Cuma di lisan aja gitu Coba tanyakan pada diri anda ketika sholat Masuk gak bacaan itu ke hati anda Dibaca gak dengan sepenuh jiwa Jangan-jangan cuma takdir Allahu akbar Tapi gak nyampe ke jiwa Beda kalau nyampe ke jiwa bu Pak Abu Bakar tuh sampai gemetaran mengucapkan itu Allahu akbar Lisan berkata Allah maha besar Fikiran menerjemahkan Allah yang paling agung Hati mengatakan Ya Allah aku mengucapkan kau yang paling besar Aku takut setiap hari mengucapkan kau yang paling besar Tapi aku selalu merasa paling besar dibandingkan orang lain Sombong dengan orang lain Merasa angkuh Yang paling hebat dibandingkan yang lainnya Merasa yang paling tinggi Sementara setiap hari Aku katakan kau yang paling besar Lisan berkata Allah yang maha besar Tapi selesai sholat Merasa yang paling bagus sholatnya Yang paling hebat Dalam keilmuannya Yang paling tinggi status sosialnya Katanya Allahu akbar Tapi setiap hari merasa akbar Itu kalau benar-benar sholatnya demikian dalam jiwa Itu baru takbir sudah menangis Pak Ingat dosa Siapa yang bisa baca doa ini dengan hatinya Tersungkur dan terjatuh air matanya Allahumma ba'id baini wa baina khataya Khataun satu kesalahan Akhtaun banyak salah Khataya Salahnya banyak sampai gak terhitung Tambah ya kecil di akhirnya Ya aku ngaku Ya terakhir itu ngaku Khataya Ya Allah aku mengakui dalam sholat ini Aku banyak salah Ya gak terhitung Sedangkan cita-citaku itu ingin ke surga ya Allah Cita-citaku ingin berjumpa Rasulullah Tapi aku masih banyak salah Maka mohon ya Allah Jikapun aku wafat dalam sholatku sekarang Karena di Al-Baqarah 46 itu Siapkan dirimu dalam sholat Mungkin itu sholat terakhir kamu Kata Allah kalau pengen khusus sholatnya Rasakan mungkin saat itu Engkau akan kembali menghadap Allah SWT Makanya ada riwayat mengatakan Kata Imam Sholatlah engkau seakan-akan Sholat perpisahan dalam hidupmu Di begitu anda mengatakan Ya Allah kalau aku wafat pun dalam sholat ini Mohon jauhkan antara aku Dengan kesalahan yang aku telah perbuat Dalam hidup Sejauh timur dan barat Yang tidak pernah bersatu Aku tobat ya Allah Di kalau benar-benar bacaan kita Dari jiwa kita Dan membaca dari ta'awud Sampai bismillah Hamdallah Sampai bahkan iya Karena Abu Dhu Kena sa'in Kata Allah Apa yang kamu minta sekarang Aku akan kabulkan Terima kasih